Anak motor bro, jaget anak motor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak bos Bos, traktor L4018 itu selain kerja di sawah Kita juga bisa kerja di tempat lain Contohnya video ini, kita simak ini bos ya Oke pak bosku, ini traktor Kubota L3218 Membawa rotari KRX 164 Nah, selain bekerja di lahan sawah Traktor ini juga bisa kerja di lahan kering Nah, lahan kering pun tidak harus ke lahan pertanian pak bos Tampak di video, ini adalah arena pacuan kuda pak bos Kedalaman pencacahan, kita bisa adjustment ya bos ya Jadi di lahan arena pacuan kuda ini Kita tidak memerlukan terlalu dalam untuk cacahannya pak bos Jadi pencacahan rotari ini ditujukan untuk Penggemburan permukaan atas arena pacu kudanya pak bos Nah, kalau kita melihat ke video sebelumnya Awalnya, sebelum menggunakan traktor Arena pacu tersebut digemburkan menggunakan garpu pak bos Yang ditarik menggunakan e-tv Tidak ada putaran PTO Tidak ada putaran PTO pada saat melakukan pengemburan Jadi jika menggunakan rotari ini sangat membantu sekali Bagi perawatan untuk arena pacu kuda Oke pak bos, ini adalah hasil cacahan rotari KRX 164 untuk arena pacuan kuda ya pak bos ya Meratakan permukaan atas Nah, nanti coba kita zoom Kita masuk ke dalam arena Kita cek hasil secara langsung di dalam ya pak bos ya Nah, kita sekarang memasuki arena pacuan kuda ya pak bos ya Jadi tampak sekali hasil yang sudah dilakukan perataan permukaan atas Dan yang belum dilakukan perataan rotari ya bos ya Nah, ini sangat padat dan keras ya Dan tidak rata masih ya permukaannya ya bos Kita langsung bedakan dengan yang telah dilakukan pencacahan rotari Ini memang kita adjustment yang terdangkal pak bos Kita sebenarnya masih bisa setel ke kedalaman lagi pak bos Tapi ini memang kita sengaja untuk buat dangkal pak bos ya Oke pak bos, informasi pembelian unit bisa merawat ke CP Argo Jaya Kediri, Banyongi, atau Bulalengbali Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh